Intro Anggota DPR RI Komisi 10, Ferdian Shah, nonton bareng film My Stupid Boss 2 bersama mahasiswa Universitas Perjuangan Tasik Malaya di halaman belakang kampus. Pemutaran film tersebut dalam rangka mengagrabkan masyarakat Indonesia, khususnya dunia kampus, karena anak muda saat ini lebih kenal dengan namanya drama Korea, apalagi dengan BTS dan Blackpink. Dalam pemutaran film itu, Ferdian Shah menekankan harus memenuhi tiga syarat. Pertama, harus mengandung nilai pendidikan, ada nilai tuntunan, dan nilai tontonan. Kan gini, kita sudah mulai ada grafik kecenderungan naik daripada film-film produksi Indonesia. Nah, ini adalah dalam rangka juga lebih mengagrabkan masyarakat Indonesia, khususnya dunia kampus, apalagi anak muda, karena anak muda ini lebih kenal dengan namanya drama Korea, apalagi dengan BTS dan Blackpink. Nah, kita coba kembali lagi untuk melakukan, katakanlah intervensi, tapi intervensi yang nilai baik, yaitu supaya juga mulai tetap memperhatikan dan mencintai film-film Indonesia. Yang tidak kalah pentingnya, yang kita tekankan untuk sebuah pemutaran film yang kerjasama antara Komisi Sebuah dan Kemendiput itu dengan tiga syarat tadi, yaitu pendidikan, harus ada nilai pendidikan, ada nilai tuntunan, dan ada nilai tontonan. Jadi, itu yang menjadi komitmen kami bersama Mitra Kemendiput Istek dalam hal ini Direktur Jenderal Kebudayaan, itu yang menjadi hal mendasar. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah juga siapa tahu, siapa tahu, karena ini juga di kampus, ada terinspirasi, atau mungkin termotivasi timbulnya sinias-sinias muda. Nah, ini juga bagian yang tidak kalah pentingnya, sehingga tertarik, karena di kampus Unper ini ada namanya Prodi Teknologi dan Informasi. Siapa tahu, di antara adik-adik mahasiswa ini bisa menjadi pemangku kepentingan atau pelaku perfilman, bisa sebagai editor, bisa sebagai soundman, bisa sebagai sutradara, dan sebagainya. Itu yang gambarannya. Jadi, empat hal tersebut menjadi tujuan pokok kita, yang selalu tidak bosan-bosan untuk turun ke seluruh Indonesia, khususnya di Dapil sini, Dapil Jabar 11, untuk pemutaran film Indonesia. Sementara Rektor Unpertasik Malaya, Yusda Rusman, mengatakan, kedatangan anggota DPR RI ke kampusnya merupakan suatu hal yang menyenangkan. Bahkan dia menyebut, Ferdiansyah sudah beberapa kali datang. Menyenangkan serang beberapa kali, sering, sering, dari beberapa tahun yang lalu. Ini menyenangkan, kita memang suka kedatangan salam. Kedatangan tamu itu kan memberi dampak komosi, memperkenalkan umper kepada orang-orang di luar umper. Jadi, bagi saya, kalau banyak tamu ke sini itu, senang. Kira-kira harapan ke depan seperti apa? Suatu Rektor Uraib Profesor, harapan ke depan seperti apa? Nanti kan Pak Dali akan mendatangkan sejen ke medik mudah ini, ya? Ya, itu juga akan langkah yang amat meningkat. Kita bisa, popularitas kita bisa ke atas tambah banyak, ke masyarakat gua juga tambah banyak. Jadi, makin berbanyak kedatangan tamu, baik dari atasan maupun dari masyarakat, kita makin akan diperkenalkan. Ferdi mengungkapkan pihaknya menemukan mulai ada grafik daripada film-film produksi Indonesia. Maka dari itu, coba untuk melakukan intervensi. Namun, intervensi yang positif dan bernilai baik supaya tetap memperhatikan dan menciptai film-film Indonesia. Terima kasih telah menonton!